Halo teman-teman, masih bersama saya di Raku Channel. Di episode kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana pemasangan sekat pada akwarium teman-teman, khususnya yang memelihara ikan lohan. Sekat yang saya gunakan kali ini adalah sekat yang terbuat dari kaca. Penyekatan yang kita terapkan pada ikan lohan kita ini, selain berfungsi sebagai upaya kita untuk menghindarkan terjadinya persaingan dalam makanan, yang notabene-nya adalah untuk mempercepat pertumbuhan semua ikan, tanpa ada satupun ikan yang terhambat pertumbuhannya karena kalah dalam memperebutkan makanan. Juga berfungsi untuk menjaga mental setiap individu lohan. Seperti yang kita ketahui, lohan termasuk ikan teritorial, di mana dia akan agresif untuk menjaga daerahnya sendiri dari keberadaan lohan lainnya. Nah, untuk keperluan menjaga atau melatih mental lohan, maka kita perlu membuat sekat yang tidak transparan. Namun, tetap ada celah transparan, agar lohan tetap agresif jika melihat keberadaan lohan lainnya. Namun, jika sekat yang kita pakai untuk mensekat lohan tetap dibiarkan semua transparan, maka semakin lama kedua ikan yang bersekatan akan bosan saling menyerang, karena intensitas pertemuannya terlalu sering, bahkan akan menganggapnya sebagai keman atau bukan ancaman. Saya sendiri menyarankan, jika teman-teman membuat sekat lebih dari dua buah, maka buatlah celah transparan yang berbeda atau saling silang. Misalnya, satu sisi bercelah vertikal, dan satu sisinya lagi bercelah horizontal. Begitu seterusnya mengulang. Hal ini dimaksudkan agar ikan tidak selalu melihat ikan yang terletak di sisi berikutnya. Bahan yang digunakan juga relatif mudah dicari. Teman-teman bisa menggunakan isolasi atau lakban yang tidak transparan serta gunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!